Itu dia Zain, tapi selain sumber protein, manusia juga membutuhkan zat gizi lain yang tidak kalah penting. Salah satunya adalah zat antioksidan. Nah itu dia, trennya sekarang ini Shil. Masyarakat ini kera berburu makanan impor yang bisa dipercaya memiliki zat antioksidan yang tinggi. Padahal ya, sumber makanan asli Indonesia ini juga banyak yang gak kalah loh hasilnya. Di samping kebutuhan akan protein, tubuh juga memerlukan makanan-makanan lain yang mengandung gizi beragam, agar tetap sehat. Salah satu yang sedang digemari masyarakat adalah makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Salah satu yang banyak diburu masyarakat adalah chia seed atau biji chia dan almond yang dikenal berikan sejuta manfaat. Penjualan via media sosial jadi cara ampuh menjajakan si makanan sehat yang kerap dijuluki superfood ini. Selain sebagai sumber omega 3, chia seed yang berasal dari Amerika Latin ini memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Begitupun dengan almond, kandungan vitamin E dalam almond sangat bermanfaat. Oleh sebab itu, chia puding ataupun susu almond kini mulai diminati banyak masyarakat. Awalnya sih buat anak-anak kan mereka tuh alergi susu sapi. Nah pas saya coba susu lain, misalnya susu nabat yang lain tuh gak cocok juga. Jadi aku coba bikin susu almond. Terus pas waktu aku bikin, temen-temenku tuh banyak yang pengen cobain. Jadi aku iseng-iseng yaudah aku jualin. Dan sehari tuh cuma bikin kayak 1-2 liter gitu. Untuk dapatkan manfaat antioksidan, tak perlu sulit mencari hingga mengimpor dari wilayah Eropa atau Amerika. Indonesia pun miliki beragam makanan alami yang tumbuh subur di Indonesia yang berfungsi sebagai antioksidan. Untuk gantikan peran ciasid, kita punya selasi. Biji daun kemangi ini miliki khasiat mulai dari menenangkan hingga mengatasi gangguan pencernaan. Dan zat gizi antioksidan bisa kita dapatkan dari daunnya yang kerap dijadikan bahan lalapan. Selain selasi dan daun kemangi, sayuran asli Indonesia adalah daun katuk. Meski lebih dikenal miliki kandungan laktogogum, untuk memperlancar asi, daun katuk juga miliki zat antioksidan. Selain sayur, buah asli Indonesia juga miliki sejuta manfaat. Yang sudah mulai naik daun adalah manggis dan juga belimbing. Dijuluki queen of fruit, manggis bahkan dipercaya sebagai buah dengan kadar antioksidan yang paling tinggi di antara buah lainnya. Sementara belimbing, buah asli Maluku ini juga miliki antioksidan flavonoid yang tinggi dan bisa melindungi tubuh dari radikal bebas. Meski tak banyak, kandungan vitamin E dalam belimbing juga bisa gantikan peran si kacang almon. Konsumsi sayur dan buah lokal tak hanya lebih murah dan bermanfaat sama dengan makanan impor, juga bisa membantu mengangkat perekonomian lokal terutama petani dan pedagang. Anissa Fikasari, Muhammad Rajad melaporkan untuk NET.